Bicel, lewati dua pemain, berbahaya, Patrick Wankai langsung! Bicel, lewati dua pemain, berbahaya, Patrick Wankai langsung! Patrick Wankai, umpan dari Michelle Nere, ini adalah anak dari Belandang era 8 bulan, Peruli Nere, betul sekali bu, dan ini dia tidak memberi ampun! Lain yang memang sangat tajam, Patrick Wankai, kesalahan sedikit dari Lili belakang persirapan jampat tidak disiasiakan oleh pemain yang lahir tahun 1989 ini, merubah kedudukan menjadi 0-1 di dia, salah satu pelebihan yang dimiliki oleh pemain Patrick Wankai, luar biasa! Satu peluang, satu gol, bagi Persi Davon Davon Soro! Ya, ada keterlambatan dari Stefan Endamu untuk menutup, ataupun merapakan blocking, kendangan dari Patrick Wankai, sehingga Patrick bisa menjepul gawang dari persiram. Gol yang juga menjadi gol ketujuh bagi Patrick Wankai dalam sebelah selaga yang telah dilakuinya bersama Persi Davon Davon Soro! Tertinggal saat ini, tim Tuan Ruwa Persiram Raja Ampat. Dan ini adalah merupakan gol yang ke-29, yang bersarang kegaung Persiram Raja Ampat. Ya, sebelah pertandingan dan sudah kebobolan 29 gol ini, memperlihatkan bagaimana rapuhnya pertahanan dari Persiram Raja Ampat, sebuah pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh Platinum Bangor Diasya, hanya bisa mencetak 12 gol, tidak sampai separuh. Terus tersekian detik, menerjam, di Timmy Dixon. Sekarang kembali datang dari Persi Davon, Sirely, Trasmoyo, Patrick Wankai, 2-1-1, berhasil dimenangkan Patrick Wankai, berbahaya, dan 2-0! Gol tercipta bagi Persi Davon Davon Soro! Begitu muda, dan kali ini berhasil dilaksakan oleh Michelle Nere. Ya, saling berbalas asis dan saling mencetak gol. 2 menit yang lalu, Michelle Nere yang memberikan umpan kepada Patrick Wankai, dan kali ini, giliran Patrick Wankai yang memberikan umpan kepada Michelle untuk menjebol gawang dari Persiram Raja Ampat. Terlihat sekali bagaimana pemain-pemain Persiram agak goyah, konsentrasinya setelah perciptanya gol Patrick Wankai. Kita bisa melihat Patrick Wankai bagaimana memberikan umpan yang sangat akurat, dan lagi-lagi Stefan Hindambo yang memberikan sekeluasaan bagi Michelle Nere, tidak terlalu ketat menjaga Michelle, sehingga bisa menguasai, ataupun melepaskan tendangannya, langsung menjebol gawang Salsius Gipsy. Ya, Pak Wankai duel 1-1, Patrick Wankai yang juga, Oktavianus menarik, mani-ani menjadi sumber malah petaga bagi Persiram untuk yang kedua kalinya. Dan dengan sangat ingin, sangat tenang, Putra Ruli Nere ini berhasil menjebol gawang Persiram Raja Ampat untuk yang kedua kalinya, berubah kedua kalinya menjadi 0-2, tekanan datang dari Oktavianus mani-ani. Kemudian pencipta gol kedua bagi Persidha pun-apun suruh. Michelle Leonard Nere dan pelatih Bama Murtiata tampak langsung memegang keningnya. Kepupulan 2 gol, hanya dalam tempo 3 menit. Ya, berada, sebetulnya pemain-pemain Persiram ini berada dalam rasa percaya diri yang cukup tinggi. Hanya saja memang bisa menjadi bumerang, dan ini terbukti karena sejak menit-menit yang agak nyaru warnanya, dengan lebih didominasi warna diri sama Bu. Ya, harusnya Persidha pun sebagai tim yang bermain tandang, memakai kostum tandang. Tentu ini sedikit membingungkan tentang karena dua warna yang dominan dengan warna biru. Kita bisa melihat bagaimana agak membingungkan penampilan ataupun kedua tim memakai pakaiannya hampir sama warnanya. Hanya dibedakan oleh warna hitam dan merah saja. Hanya sama-sama dominan dengan warna biru. Oktazianus Maniali berbahaya dengan gol! Akhirnya, lahir gol bahwa akan tentunya pertama dari Persiram, Raja Ambat. Melalui dua tentuhan, Oktazianus Maniali memberikan selesai menisuk tanah dan tidak. Hizkir siangkan oleh Bongsong menjadi gol ketujuh baginya bersama Persiram Raja Ambat. Ya, setelah terus-menerus digedor, para pemain Persidha pun akhirnya dua bulan juga. Melalui sebuah kombinasi yang cukup rapi. Kita lihat Oktazianus Maniali melewati Intimi Dixon. Mengirimkan umpan yang cukup akurat. Pada Bongsong. Sama sekali tidak terkawal. Kita bisa melihat bagaimana rapuhnya nalai ini pertahanan dari Persidha pun. Tidak ada kawalan bagi Bongsong di depan gawang Celsius GFC. Gol yang sangat penuh magna bagi Persiram Raja Ambat. Membuat ketertinggalan mereka ingin saat ini menjadi tipis ke-1-2. Masuki menit ke-40 di bawah pertama. Ya, dengan kualitas serangan ataupun intensitas serangan yang sangat sering tentu para pemain Persiram berharap bisa segera mungkin mencetak gol untuk memperkecil kedudukan terlebih dahulu sebelum babak pertama selesai. Untuk mempermudah kerja mereka di babak kedua mengajar ketertinggalan di Partai Kandang. Langgaran resmi ke Runggabung. Tepat kali tidak terkawal. Pemain asal Jepang yang sempat memperkuat Pelintajaya dan Persiwawamena tidak berada dalam posisi outside karena saat umpan dilepaskan Sakai masih berada di belakang para pemain dari Persidha pun. Ini dia, gol balasan dari Persiram Raja Ampat yang tidak ayamnya berubah-ubah menjadi 2-2. Serikus menjadi gol pertama bagi pemain asal Jepang ini. Temuyuki Sakai, 1 gol diciptakan dalam laga ini. Serikus menjadi gol pertama baginya setelah melalui sebelah laga bersama Persiram Raja Ampat. Terima kasih telah menonton. Kali ini dihasilkan oleh para pemain Persiram di awal Bapak Sini kedua setelah mereka menerima 2 gol cepat dari Persidha pun di Bapak pertama tadi. Dan waktunya juga tidak terlalu berjauhan. Memang hanya sekitar 2. Berhasil melepaskan diri dari jepangan outside. Bung Song sehingga sangat luasa dan mengarahkan bola tadi di bawang kosong dari Sesi BFG. tanpa kawalan. Dia, sebuah penjabat ini yang luar biasa. Terpaksa disebarkan outside tampaknya setelah dilakukan Marcelo Sirelli. Membiarkan Bung Song berdiri sendiri. Menerima umpan lambung jauh dari belakang yang terpaksa melepaskan Gideon. Sedikit mengkiring bola dan tidak ditiasi akan menempatkan bola pada sudut yang tepat. Ini dia dengan sangat dingin, sangat akurat. Jepang Bung Song. Buat yang berhasil menjaga gawang WMT Okura yang memang sangat layak dilakukan ya. Terbalik kumpul saat ini tuan rumah dalam Jepang Bung Song. menadapi persidakon-damponsoron. Saya Benson. Duel 1-1 dari Mitchell berhasil dimenangkan Benson. Masih jatuh dikagi poin persidakon. Kemudian Okto Maniani Kendek saja diberikan kepada Bung Baik Kudian Gideon Oktavianus Maniani Oktavianus Maniani Masih lemah terdangan yang dilupakan Oktavianus Maniani Tidak terlalu keras sehingga masih bisa diantisipasi dengan tepat oleh Celsius GFC Tidak ada di Oktavianus Maniani Alton Maron Pendek saja Jokowi yang sudah jadi berbahaya dan ini Ako keempat lahir bagi Pertiraan Raja 4 atau yang ketiga sepanjang Pertiraan ke-2 dan kali ini dan Raja 5 yang masuk mengertikan Bung Song mengertikan ketajamannya merubah ketajam menjadi 4-2 ya, ukuran akurat dari Oktavianus Maniani dan waktu selesai yang sangat tinggi dari Marten Tau striker yang selama ini menjadi penghuni di bangku cadangan dan dimasukkan untuk mengertikan Bung Song yang sederhana membuktikan diri bahwa dia masih cukup tajam sangat tinggi penyelesaian dari Marten Tau tadi kita lihat crossing dari Oktavianus Maniani tidak ada yang bisa mengantikipasi para pemain si Davor sehingga disantuk sedikit saja oleh Marten Tau ini dia salah satu kelebihan dari Oktavianus Maniani tidak hanya mengampu tampil sebagai go-gether namun juga sentiasa tampil sebagai kismet penyelesaian umpan-umpan yang sangat disitu sangat tergogor kepada striker tiram Raja Ampat dan ini adalah merupakan SS kedua baginya yang membuahkan gol bagi tiram Raja Ampat penyelesaian yang sangat tinggi dari Marten Tau tidak menenjang bola dengan menenjang-menenjangnya hanya membelokkan arah ataupun mengubah arah dengan sentuhan yang cukup tenang tapi sudah cukup untuk menjempol gawang dari persidak gol keempat bagi persidak Raja Ampat sekaligus menjadi gol pertama bagi seorang Marten Tau dalam Indonesia Super League musim ini ya tampaknya salah seorang pemain persidak di Gunung Kabuk penggerak kesakitan dan pergantian pemain untuk yang kedua kalinya akan dilakukan kubu tuan rumah masuk IHC yang menggantikan trailer muda Elton Maran episode Names untuk legar kuning dari wasit Joni Barhera tempat melakukan protes terhadap Watim Sisi Tonames dan ini dia Yance Yoh informasi saja untuk Mirka yang menyatikan beberapa pemain persipuran seperti Vitus Burnai dan Dio Paulin yang berada di Stadion Rp10 mereka sedang berada di Jakarta Bensai bermakayanya takai gol gol yang sangat sangat mudah kembali diperole Persina Menang 4 dan menjadi gol kedua bagi takai dalam belakang sore ini luar biasa Persina Menang 4 di bawah kedua 5-2 dia dua kampe yang sangat luar biasa dari anak-anak Persina selanjutnya 3-2-0 mereka mengunti para pemain pemindahan tidak bisa mencetak gol lagi dan membalas belakang gol kali ini ditetakkan oleh Tomoyuki Sakai gol kedua dari Sakai buah kendala keras dari Bensai yang masih bisa diblok tapi bola ribon ditampar oleh Tomoyuki Sakai untuk mencetak gol keduanya tambahan gol dari Tomoyuki Sakai menghiasi laga serai ini hujan gol terjadi dilebak pulus 7 gol telah terciptas panjang 87 menit ini dia Tomoyuki Sakai dengan sangat dingin mengeco Marcelo si rally membuat kubu persiran kekirangan sangat sangat belak 5-2 sejauh ini semua perolehan yang luar biasa setelah tertinggal 1-2 di babak pertama tadi bisa menyambung informasi tadi bahwa beberapa pemain bersikura terlihat di stadion ini Titus Bonai dan Dio Paulin karena mereka tidak menunggu keputusan final dari AFD soal keikut sertaan mereka di Liga Champion Asia kalau disetujui tentu mereka akan berangkat ke Australia untuk melakukan pertandingan Liga Champion kita tentunya berharap agar keberadaan Persikura sebagai tim terbaik di Indonesia tetap mampu membawa harung nama bangsa dan negara berlagak di pentas sebab bola paling bergisi di Asia adalah Champion mewakili Indonesia sebagai sang kampio agar polimik yang ada tidak serta merta menggagalkan ambisi mereka untuk mengharungkan nama bangsa dan negara Indonesia selamat menikmati